Direktur Eksekutif Migran Ker Wahyu Susilo mengatakan, jumlah warga negara Indonesia, WNI, yang hendak berpartisipasi dalam pemilu 2024 RI di Kuala Lumpur, Malaysia, membengkak. Pasalnya, banyak WNI yang belum terdaftar di daftar pemilih tetap DPT, sehingga jumlah orang yang datang ke lokasi TPS membeludak. Tim asal berita menjelaskan, banyak pekerja migran asal Indonesia yang bekerja di Malaysia datang ke TPS, tapi ternyata tidak terdaftar di DPT. Dia menyebut, sekitar 150 ribu orang yang tidak terdaftar ke DPT. Namun, mereka tetap datang ke TPS untuk mencoblos. Jadi diperkirakan jumlah daftar pemilih khusus di Kuala Lumpur ini jumlahnya membengkak ya. Kemarin malam atau tadi malam saya berjumpa Pak Duta Besar, diperkirakan sekitar 150 ribu pemilih yang belum terdaftar di DPT akan datang, tutur Wahyu. Anda bisa dengarkan sendiri. Saya berada di keriuhan ribuan calon pemilih yang ngantre di TPS yang dipusatkan di World Trade Center Kuala Lumpur, Imbudia. Saya berada di kerumunan ribuan calon pemilih di dalam pemilu awalnya, di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur pemilu berlangsung tanggal 11 Februari tahun 2024, dan ada sekitar 223 TPS. TPS ini melayani 223 ribu pemilih, ujar Wahyu dalam rekaman suaranya, Minggu, tanggal 11 Februari tahun 2024. Terima kasih telah menonton video ini, silahkan like komen dan subscribe channel ini. Agar dapat notifikasi berita terbaru berikutnya.